Sebagian besar penerbangan ke dan dari Darwin, Australia dibatalkan pada Sabtu kemarin. Tindakan itu dilakukan akibat abu vulkanik yang datang dari latusan Gunung Sangyang di Bima, Nusa Tenggara Barat. Menurut laporan media setempat, ratusan penumpang terlantar akibat pembatalan penerbangan ini. Belum jelas kapan penerbangan dari dan menuju Darwin pulih kembali. Emil Jensen, seorang pakar abu vulkanik pada Biro Meteorologi di Darwin mengatakan abu vulkanik yang mempengaruhi Darwin bergerak sangat cepat melewati wilayah utara menuju wilayah tengah Australia. Jensen mengatakan tampaknya abu letusan akan mempengaruhi wilayah Darwin selama 12 hingga 18 jam. Jansen, seorang pakar abu vulkanik. Jansen, seorang pakar abu vulkanik tersebut melihat bahwa bulanik yang akan ada di dalam waktu selama 12 hingga 18 jam. just based on what's already erupted. However, as you can see from the images we have, there's still a very large eruption ongoing. We can see a lot of lightning associated with that column which is telling us it's very forceful and we've seen a number of stages of the eruption, so multiple puffs of ash coming out of the volcano.